Hari ini saya lagi di Kota Padang, di Provinsi Sumatera Barat. Seperti biasa ya, kita masih obrolin ilmu seputar YouTube. Dan sampai hari ini, saya banyak banget menerima komentar yang pertanyaannya itu hampir sama ya. Kenapa sih video short itu penontonnya lebih cepat ramai daripada video regular ataupun video biasa? Nah, siapa nih di antara teman-teman yang punya kendala yang sama? Sambil menonton video ini, jangan lupa ya tinggalkan komentarnya di bawah. Nah, jadi penyebab pertama, kenapa video short itu lebih cepat ramainya nih daripada video biasa? Itu disebabkan karena durasi video itu sendiri. Ya, kenapa seperti itu? Karena kita sama-sama tahu bahwa video short itu, durasi videonya itu maksimal kan hanya 1 menit ya. Jadi durasi yang 1 menit tadi, itu kalau ditonton sama penonton, penonton itu nggak bakal terasa menghabiskan waktu dengan durasi 1 menit. Alhasil, mereka akan menonton video itu sampai habis karena durasinya yang singkat. Jadi kalau video kita ditonton sampai habis ya, berapapun itu durasinya, itu bakal ngefek ke retensi penonton. Ya, saya sudah pernah membahas data tentang retensi penonton. Jadi nanti, kalau retensi penonton kita itu bagus, maka itu akan berimbas ke performa video. Nah, jadi kalau performa videonya bagus, maka video kita bakal direkomendasikan oleh YouTube. Jadi di sini memang berat ya, memang sangat berat membuat penonton itu mau menonton video kita itu dalam durasi yang cukup lama. Ya, durasi yang sampai habis. Jadi nggak heran kalau video short itu lebih cepat mendapatkan penonton. Karena durasi yang singkat dan juga rata-rata orang menonton sampai habis. Nah, mungkin muncul nih pertanyaan di antara teman-teman. Berarti kalau begitu kita buat video yang singkat aja dong, misalkan 2 menit atau 3 menit. Nah, itu jawabannya juga belum tentu teman-teman. Kenapa? Anggaplah kita membuat video dengan durasi 3 menit gitu ya. Nah, kita membuat video nih durasi 3 menit. Tetapi video 3 menit tadi justru membosankan penonton. Justru penonton kecewa. Ya, sama aja. Penonton tidak akan menghabiskan waktunya menonton 3 menit tadi. Alhasil kalau penonton tidak menonton sampai selesai, dia akan berimbas ke retensi penonton. Kembali lagi ke retensi penonton video tadi. Kalau retensinya nanti jelek gitu ya, kita punya video nih 3 menit. Ternyata orang nonton cuma 10 detik, 20 detik udah kabur. Nah, rusak dong retensi penontonnya. Nah, kalau retensi penontonnya sudah rusak, itu akan berakibat video itu performanya jelek. Sehingga tidak direkomendasikan oleh YouTube. Dan penyebab yang kedua, kenapa video short itu lebih cepat mendapatkan penonton. Ini karena video short yang kita buat, itu mendapatkan penonton dari feed short. Artinya direkomendasikan di feed short. Nah, buat teman-teman nih yang tidak tahu apa itu feed short, itu gampang banget. Kalau teman-teman buka aplikasi YouTube, kemudian di bagian bawah itu kan ada menu beranda. Nah, di samping menu beranda itu ada namanya menu short. Nah, jadi di sini adalah tempat kita menonton video short. Artinya, kalau konten kita sudah masuk ke bagian feed short tadi, itu bakal direkomendasikan dan penontonnya akan setiap hari itu bertambah. Ya, itu yang menyebabkan video short kita itu cepat viral. Video short kita itu cepat mendapatkan penonton. Karena dia masuk ke dalam feed short. Ya, jadi beda rekomendasinya content short dengan rekomendasi konten biasa. Kalau konten biasa, itu rekomendasinya lewat beranda atau disebut dengan fitur jelajah ataupun rekomendasi video. Tapi kalau feed short ini biasanya kebanyakan ditonton, itu dari feed short. Nah, kalau kita cek pun di analitik, di bagian sumber traffic ataupun di bagian dari mana penonton melihat konten kita, biasanya nanti nomor satunya itu adalah feed short. Jadi, untuk konten short ini memang lebih cepat mendapatkan penonton. Karena di samping durasi yang singkat, membuatnya juga mudah, dan juga dia rata-rata mendapatkan retensi penonton yang bagus. Karena orang menonton dari awal sampai akhir. Nah, jadi di sini PR kita bersama adalah bagaimana caranya kita membuat konten durasi 5 menit ataupun 10 menit yang bisa membuat penonton itu betah dan nyaman di konten kita. Sehingga mereka mau menghabiskan waktu untuk menonton konten kita. Walaupun konten kita itu 5 menit sampai 10 menit. Jadi di sini, teman-teman, jangan pikirkan durasi video itu berapa. Yang penting, fokus di isi kontennya. Gimana caranya nih, orang mau nonton video kita sampai habis. Nah, oleh sebab itu, saya kasih tips. Biar orang mau nonton video kita sampai habis, cobalah membuat konten yang bermanfaat. Konten yang punya nilai untuk penonton itu sendiri. Jadi bukan hanya sekedar konten. Nah, kemudian sebagai tambahan, ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan kalau kita membuat video shot. Kelebihan pertama, kalau kita membuat video shot, itu tentunya dalam kondisi membuatnya itu lebih mudah ya. Dibandingkan video biasa, karena durasinya yang singkat. Dan video shot ini juga rata-rata ditonton sampai habis ya. Dia akan menghasilkan retensi penonton yang bagus. Dan kelebihan juga video shot ini, dia bisa mendatangkan subscriber. Ada saja orang yang subscribe gara-gara nonton video shot kita. Ya, karena banyak ya views-nya gitu. Jadi, kalau konten shot kita itu semakin banyak viewers-nya, biasanya juga semakin banyak orang yang subscribe. Sehingga dia akan menambah subscriber dengan mudah kalau dari konten shot ini. Tapi ada kekurangan dari video shot ini. Nah, ini perlu teman-teman ketahui. Kalau teman-teman berniat ini mengejar 4.000 jam tayang dengan menggunakan video shot, itu caranya tidak benar ya, salah. Karena apa? Karena jam tayang dari video shot itu tidak dihitung untuk syarat monetisasi. Jadi, walaupun video shot teman-teman viewers-nya ratusan ribu, viewers-nya jutaan gitu ya. Tetapi jam tayang dari video shot tadi itu tidak dihitung oleh YouTube untuk syarat monetisasi. Nah, kemudian kekurangan yang lain adalah, biasanya kalau kita punya konten shot yang lumayan banyak nih di channel kita gitu ya, dan lumayan banyak nih yang viral, itu juga akan berefek ke channel kita. Channel kita akan sulit untuk maju karena sudah terbiasa nih sumber traffic-nya dari feedshot. Jadi, sudah terbiasa channel kita mendapatkan penonton dari feedshot tadi, dari video-video shot. Sehingga konten kita yang regular, yang durasinya di atas 1 menit tadi, dia sulit untuk berjalan, sulit untuk mendapatkan penonton. Karena channel kita sudah terbiasa mendapatkan penonton dari feedshot. Jadi, saran saya coba dikurang-kurangi membuat feedshot. Kecuali memang teman-teman mau fokus di feedshot, itu juga tidak masalah. Yang jelas teman-teman harus tahu di mana kelebihan feedshot dan juga kekurangannya. Jadi, untuk selama ini, kalau teman-teman mengejar jam tayang dengan feedshot, itu tidak benar ya. Karena jelas-jelas feedshot ini tidak masuk jam tayangnya ke syarat monetisasi. Oke, jadi cukup sekian ya sharing saya tentang kenapa feedshot itu lebih cepat viral dibandingkan video biasa. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa ya, tekan tombol subscribe di bawah video ini buat teman-teman yang belum subscribe. Dan buat teman-teman yang mau join di kelas Zona Tutorial, silahkan tekan tombol gabung di bawah video ini. Dan teman-teman bisa pilih kelas sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.